Kisah Frozo si Katak Usil Semilir angin di hutan Flona menerpa pepohonan dan menggoyangkan daun-daunnya. Ah, musim semi memang indah. Benar sekali, musim semi telah tiba. Di seluruh penjuru hutan, bunga-bunga mulai bermekaran dengan indah. Suasana yang sungguh nyaman untuk memulai hari, termasuk Frozo si Katak. Ia terlihat sedang bersantai di atas daun teratai. Ah, udara hari ini sangat bersih. Ini pasti karena kemarin hujan lebat. Coba kalau hujan lagi hari ini, cuaca pasti lebih indah lagi. Hujan memang yang paling asik. Aku suka hujan. Eh, kenapa tiba-tiba gelap begini? Mau hujankah? Wah, hujan beneran. Wah, doa aku tergabungkan. Wah, doa aku tergabungkan. Cik-cik-cik bunyi hujan. Uh, senangnya kalau hujan begini. Tak jauh dari tempat Frozo, tampak Anton si semut yang berteduh di bawah daun talas. Hei, itu Anton. Sedang apa dia di bawah daun? Anton! Anton! Kenapa cuma berdiam diri di bawah daun? Ayo, keluarlah. Nikmat air hujan yang segar ini. Ambil berenang-renang. Hah, Frozo, kau tahu sendiri. Badanku kecil. Terkena tetesan hujan saja membuatku kesakitan. Aduh! Au! 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 Hahaha, makanya. Belajarlah berenang, Anton. Supaya kamu bisa menikmati air. Biar kutunjukkan badanmu. Frozo lalu memamerkan kemampuan berenangnya dengan lincah di depan Anton. Lihat nih, kamu tidak akan tenggelam jika bisa berenang sepertiku. Mana, Ton? Kemampuanku berenang keren, kan? Aku tidak bisa melihatnya. Padahal berenang itu mudah, lho. Tapi, sepertinya kakimu terlalu pendek untuk menjejak ketika berenang. Hahaha. Huff, kamu kan tidak perlu mengejekku. Hanya karena aku tidak bisa berenang. Hahaha, sungguh kakian, semut yang malang. Huff, kamu pasti akan dapat balasannya karena suka mengejek. Di sisi lain, Frozo asyik berenang dan menyelam masuk ke dalam sungai. Dia tidak mendengarkan kata-kata Anton kepadanya. Hei, Selikan. Kenapa kamu cuma berenang di dalam air saja? Di luar hujan, lho. Tidakkah kamu mau menikmati air saat hujan turun? Tidakkah kamu lihat, Frozo? Aku dari dulu hidup di air. Mana bisa aku ke daratan? Hahaha, kasian sekali. Jadilah seperti aku. Bisa hidup di darat maupun di air. Selamat tinggal, Sally. Nikmatilah hidupmu di dalam air selamanya. Hahaha. Huff, semau kamu saja, lho, Frozo. Raja kembali ke daratan. Frozo pun berjalan-jalan sambil menikmati hujan yang turun. Hingga ia melihat Owi, burung hantu yang sedang berteduh di pohon. Tuan Owi, kau juga menghindari hujan rupanya. Sama seperti Anton si semut. Eh, aku sungguh kasihan padamu. Tidak bisa menikmati hidup. Apa maksudmu, Frozo? Siapa bilang aku tidak bisa menikmati hidupku? Karena Anda hanya bisa keluar saat terang. Ketika hujan turun, Anda tidak bisa keluar, bukan? Hanya karena tidak bisa bermain saat hujan, kamu menganggap aku tidak bisa menikmati hidup? Iya, benar sekali. Anda tidak bisa bermain hujan, juga tidak bisa berenang. Apakah kamu bisa terbang sepertiku, Frozo? Tentu tidak bisa. Aku kan tidak punya sayap. Nah, sama. Setiap makhluk mempunyai keistimewaan sendiri. Istimewaan. Aku mungkin tidak bisa hidup di darat dan air sepertimu. Tapi aku bisa hidup di udara dan darat. Aku bisa terbang, sedangkan kau tidak. Eh, ya juga. Aku tidak bisa terbang sepertimu. Lihatlah aku. Aku bisa terbang dan melayang di udara seperti ini. Apakah kamu bisa? Ayo, aku tidak bisa. Aku tadi sempat melihatmu dan Anton si semut. Apakah kau juga bilang hal yang sama ke dia? Hehehe. Hehehe. Nah, dengar baik-baik ya, Frozo. Semut, meskipun kecil, mereka bisa mengangkat benda yang lebih berat. Menggali tanah untuk dijadikan sarang. Sedangkan para ikan yang kamu anggap kasihan, mereka juga punya kelebihan. Para ikan bisa bernafas selamanya di air. Coba kalau kamu harus hidup selamanya di air. Apa yang akan terjadi? Kamu pasti akan tenggelam. Karena kamu sesekali tetap harus menghirup udara. Iya, Tuan Owi. Sekarang aku sadar. Setiap makhluk punya keistimewaan sendiri-sendiri. Seperti yang kau bilang. Nah, sekarang kamu paham kan? Tidak seharusnya kamu mengejek yang lainnya. Iya, Tuan Owi. Seharusnya aku tidak mengejek makhluk lain. Karena siapa tahu mereka lebih baik dariku. Nah, mulai sekarang jangan suka menghina yang lainnya ya. Hehehe. Begitulah. Frozo, si katak, kini menyadari akan kesalahannya. Dan berjanji tak akan mengejek hewan lainnya. Pesan dari cerita ini adalah. Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan janganlah merendahkan makhluk lainnya. Terima kasih telah menonton!